Baik kita bertemu lagi dalam membimbing laporan magang ya Atas nama ini laporan magangnya Nah kita lihat dahulu Nah kita dalam menyusun laporan magang inilah patuannya Disini dikatakan untuk pada bagian awal Itu terdiri dari lembar sampul Lembar judul Lembar pernyataan originalitas Lembar pengesahan Surat keterangan selesai magang Kata pengantar Daptar isi Daptar lampiran Nah sementara untuk lembar sampul itu sendiri ya kita lihat Laporan judul magang berisikan Maksimal 15 kata Jadi judul itu maksimal 15 kata Uruf times new roman Ukuran font 14 Tebal Sepasi 1 Letak berada di tengah-tengah Ditulis dengan pola piramida terbalik Jadi kalau pola piramida piramid itu seperti ini Jadi kalau terbalik berarti seperti ini Panjang dulu mengecil 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 Nah itulah dia Kedua kita lihat Di ada lambang polmet Dituliskan berwarna Ukurannya 5x5 Berada di tengah atau center Nama dan nim Ditulis dengan huruf Time new roman Font 14 Bold Sepasi 1 Posisi di tengah atau center Nama prodi Huruf kapital Ya Time new roman Font 14 Bol Sepasi 1 Letak di tengah Nama jurusan Kapital Time new roman Sepasi 1 Di tengah Nah itu dia Beberapa ya Nah sekarang Kita lihat Nama institusi Ditulis Huruf kapital Time new roman 14 poin Sepasi 1 Di tengah Seperti ini contohnya Kota 14 poin Bol Sepasi 1 Di tengah Tahun Pengesahan Kapital Font 14 Bol Sepasi 1 Di tengah Nah itulah dia Beberapa ya Panduan untuk penulisan Sekarang Kita coba dulu Nah sekarang Kita coba dulu Lihat Ini yang dibuatnya Nah Ini laporan magang Maunya Maunya Adalah Ini Ada Sebelum kemari Ada sepasi Apa ya Macam mana Tadi lupa pula Saya Apanya katanya Tadi judul itu Nah kita lihat Dulu disini ya Judulnya tadi Nah Judul sampul itu Laporan magang 15 kata Berada di tengah Berada di tengah Pola Peramida Perbalik Kita lihat Ya Oke Ini udah Pas ini ya Ini dia Seperti ini Nah Oke Lanjut lagi Kita lihat Ada Disini Logo Ini 5 cm Ya 5 Panjangnya Lebarnya 5 Diajukan oleh Nah Ini juga Program Setu di Jurusan Ya Nah Ini Agak Salah Kamu ya Lembar K2 itu Harusnya Berisikan Lembar Sampul Baru ada Lembar Judul Lembar Judul Itu Apa Lembar Judul Ialah Lembar Sampul Yang Diulang Lagi Nah Ya Diulang Lagi Dia Isinya Sama Saja Nah Kalau Apa Kita Lihat Contohnya Ya Di bagian Akhir Biasanya Ada Contohnya Kita Lihat Disini Ada Contoh Contohnya Nah Ini Itulah Lembar Sampul Yang Ini Nah Seperti Ini Tapi Tentunya Tidak Berwarna Karena Belum Dicetak Nanti Kalau Udah Dicetak Baru Berwarna Nah Kalau Lembar Sampul Kenapa Dibuat Berulang Karena Nanti Itu Yang Jadi Tidak Berwarna Waktu Kita Cetak Nah Inilah Dia Lembar Pengesahan Contohnya Ini Lembar Persetubujuan Pembimbing Nah Ini Sampul Depan Lembar Pengesahan Magang Sampul Depan Laporan Magang Ya Ini Jadi Yang Kamu Buat Nanti Sebelum Pernyataan Or Ini Ulang Aja Lagi Yang Ini Nah Karena Ini Nanti Dicetak Jadi Berwarna Nah Kita Masuk Kepada Yang Yang Ketiga Menurut Panduan Itu Adalah Setelah Lembar Pengesahan Adalah Surat Keterangan Selesai Jadi Menurut Aturan Tadi Bahwa Setelah Bapak Pernyataan Originalitas Ada Lembar Pengesahan Surat Keterangan Selesai Magang Baru Kata Pengantar Daftar Isi Dan Daftar Lampiran Kalau Belum Ada Disini Kamu Lengkapi Nanti Nah Yang Kita Lihat Lagi Nah Ini Juga Masih Salah Nama Saya Ini Nama Saya Itu E D Y Nah Bukan E D E I Salah Tapi Nanti Kamu Perbaiki Nah Selanjutnya Kita Lihat Latar Belakang Nah Kita Lihat Bagian Isi Disini Bagian Isi Itu Bab Satu Pendahuluan Satu Titik Satu Latar Belakang Kenapa Kita Magang Nah Kita Lihatlah Jawab Kamu Kamu Tulis Administrasi Bisnis Ya Gambaran Gambaran Ya Interaksi Ya Oke Sudah Bagus Tempat Dan Jadwal Kita Lihat Pedoman Untuk Bab Satu Titik Dua Tempat Dan Jadwal Kamu Ini Terbalik Kalau Saya Lihat Tempat Nomor Dua Harusnya Tempat Kemari Ini Jadwalnya Kemari Terbalik Kamu Perbaiki Nanti Sudah Itu Kita Lihat Lagi Satu Titik Tiga Yaitu Tujuan Kita Lihat Tujuan Magang Ya Betul Baru Satu Titik Empat Manfaat Magang Nah Iya Jadi Disini Perlu Saya Tambahkan Ya Kalau Menurut Panduan Harus Ada Ada Tema Magang Kita Tetapi Ya Menurut Kesepakatan Dosen Dosen D3 Tidak Perlu Ya Jadi Ada Kesepakatan Dosen Yang Mengajar Atau Dosen Utama Dosen Prodi D3 AB AB Tidak Perlu Ada Tema Atau Topik Dari Penulisan Laporan Magang Nah Ya Jadi Makanya Tidak Perlulah Kita Buat Topik Ataupun Temanya Nah Nah Kita Lanjut Lagi Sesudah Itu Adalah Sistematika Laporan Ya Bagus Ya Nah Nah Ini Perbaiki Bab Satu Kemudian Kirim Lagi Bersama Dengan Bab Dua Demikian Saja Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Do